Kapan bang Ultraman dari Indonesia? Ini Ultraman-nya! Bro! Halo guys, balik lagi saya, DC Santraya. Jadi baru-baru ini ya, banyak banget dibicarkan oleh para fans Ultraman, di mana Shopee ini baru aja bikin satu video, itu mirip banget sama final episode dari Ultraman Z. Jadi referensinya tuh dari episode itu, guys. Memang kalau kita lihat ya, mirip banget gitu. Tapi dengan sedikit kearifan lokal. Kalau dari gue sendiri ya, memang agak ngakak lho. Dari lupa deh sih mungkin beragam juga gitu. Ada yang bilang, cringe lah, guset, keren banget. Ini final episode dari Ultraman Z nih. Pokoknya banyak banget lah ya. Udah kelihatan banget sih ini Ultraman. Jadi ini guys, Ultraman S kali ya? Atau Ultraman apa nih? Langsung aja check it out. Yang mana ini iklannya udah dari hari Kamis yang lalu, cuma ramenya tuh baru sekarang, guys. Dan memang ini iklannya lebih fokus ke penonton Indonesia. Tapi GG-nya orang Malaysia bisa tau juga lho. Soalnya pun gini ya, guys. Gue di Facebook pun ada juga kayak join grup Ultraman dari Malaysia. Buset, mereka aja bisa tau. Apalagi kita. Tujuan dari iklan ini memang ya sebagai cara untuk promosi aja lah ya. Tapi bisa dibilang ya memang ini parodi gitu. Jadi kota ini lagi diserang sama Godzilla. Buset, bukan Ultraman aja ini. Godzilla pun ada lho, cok. Jadi artis dari negara kita ya, Nasar. Berubah jadi Raksasa. Dengan menggunakan HP lho. Hebat ya guys, pake HP langsung bisa berubah lho. Shopee Diviser nih kayaknya ya. Kita bisa lihat sebuah transisi yang mirip banget sama Ultraman. Sound efeknya sama lagi. Langsung memulai geluk dengan cara yang ngakak ya guys. Ada juga ngeluarin sebuah jurus cosine. Yang mirip banget sama Ultraman Z. Kalau Z ngeluarin zestium cosine kan ada huruf Znya. Ini malah S lho. Habis itu transisi cosine yang mirip banget sama Ultraman Z. Buset dah. Udah pasti keliatan banget lah ya. Ini ngambil referensi dari episode terakhir Ultraman Z. Dan berakhir dengan kalimat Shopee 11.11 Big Sale. Anjir, gue udah kayak disponsori sama Shopee aja ya. Mungkin Shopee next time boleh sponsori gue kali ya. Butuh duit, butuh duit. Tapi memang sih harus gue akui ya. Parodinya tuh ngakak juga lho. Walaupun gue pas ngeliatin kayak komentar videonya. Ada yang bilang ini pelagiat ini. Pelagiat nih. Keren tapi keren gitu. Kalau ada yang bilang kayak pelagiat. Justru itu salah lho. Karena memang iklan kali ini ya lebih fokus ke parodi. Ini buat temen-temen yang belum ngerti ya. Pelagiat tuh apa sih bang? Jadi pelagiat tuh lebih kayak ke perusahaan ya. Yang pakai nama dari Ultraman. Tanpa izin lho. Dan biasanya tuh lebih ke perusahaan yang gede lah. Kalau kita-kita yang kayak ngasih nama Ultraman yang baru gitu. Kayak Ultraman Ren atau Ultraman Bintang. Ya itu lebih ke fanmate sih. Lain cerita lagi. Kalau pelagiat kita ambil contoh aja kayak perusahaan Sayu dari Thailand. Nah lupanya pastinya udah tau. Mereka bikin film Ultraman tanpa izin dari Suburaya. Langsung gas kan aja gitu. Kayak Ultraman Millennium, Elite dan masih banyak lagi ya. Itu apa gak nyari masalah ya kan? Padahal Suburaya kalau soal izin gitu ya guys. Bisa dibilang gampang lho. Misalnya tuh kayak kita bikin kayak sebuah produk lah ya. Hasil kolaborasi sama Ultraman. Itu tetap harus izin sama Suburaya gitu. Ntar di produknya pasti bakalan ada stiker dari license Suburaya. Ya kayak gitu lah guys penjelasannya. Kalau lu pada yang ngerti banget silahkan aja komen di bawah. Sedangkan di iklan Shopee kali ini seperti yang gua bilang. Fokus utama mereka tuh lebih ke parodi. Mana ada tuh bawa nama-nama Ultraman. Gak ada tuh guys ya Ultraman Shopee, Ultraman Nasar. Ya itu paling dari fans doang. Lebih mengambil referensi dari Ultraman. Bahkan ada Godzilla lagi. Jadi buat bikin ngakak seru-seruannya. Emang cocok banget. Bahkan ada juga ya guys berapa fans yang menurut gua ini kreatifnya kebangetan lho. Yang mana mereka bikin Hyper Key dari Ultraman Nasar ini. Gila kreatifnya. Ini kalau dipakai sama King Go bakalan gimana ya. Tapi CEO-nya Shopee nih waduh. Kayaknya kebangetan lho. Cristiano Ronaldo aja bisa diundang. Bang, Jackie Chan lagi anjir. Gua ngakak lho pas Jackie Chan. Aduh, dia juga pernah berkata. Kamping emang ya. Ngakak cu. Apa dia pas goyang Shopee pake kungfunya itu ya. Bahkan temen gua aja sampe bilang lho. Itu Jackie Chan-nya OP banget ya kan. Dia pake HP doang. Premannya terbang semua lho. Ngakak parah. Segitu aja guys ya. Emang kreatif banget sih ini Shopee. Ntar videonya pasti bakalan di komen kayak gini ya. Bang, lu disponsorin sama Shopee ya. Pala lu benjot. Ya guys, gitu aja untuk video tentang Ultraman Shopee. Ultraman Nasar. Apalah ya. Kalau ada penampilan atau dikasih lain. Silahkan aja komen di bawah. Jadi coba like, share, subscribe. Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax